Hai, nama gue Zakyau Lady dan hari ini gue akan mereview suatu produk mie instan yang bernama Gekikara Ramen Oke, sekarang di tangan gue udah ada 2 bungkus dari Gekikara Ramen Yang pertama ada Gekikara Ramen goreng rasa ayam pedas dan yang kedua ada Gekikara Ramen rebus atau kuah rasa jamur pedas Sebelum itu gue mau ngasih tau dulu kalau Gekikara Ramen itu merupakan produk lokal asal Indonesia yang diproduksi oleh PT Nisin Food Indonesia Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kemasan Dari bagian kemasan kita dapat melihat beberapa perbedaan, salah satunya adalah warna Untuk Gekikara Ramen rasa jamur pedas, warna yang digunakan lebih dominan berwarna merah Dan kalau Gekikara Ramen rasa ayam pedas, warna yang digunakan lebih dominan hitam Warna merah melambangkan rasa pedas yang terkandung dalam mie ini Dan kalau warna hitam, melambangkan rasa pedas yang sangat pekat yang terdapat dalam mie tersebut Dari bagian ujung kemasan kita dapat melihat logo Nisin Dan di kanannya ada gambar cabai yang ada aksara hiragana dari Jepang Dan di bawah gambar cabai ada aksara kanji dari Jepang Untuk di sebelah kiri sudah pasti ada logo halal dari MUI Dan di bawahnya ada tempat varian rasa Dan di bawahnya lagi tertulis porsi besar Lalu kita lanjut ke bagian belakang Pertama-tama kita dapat melihat slogan yang bertuliskan Pedasnya enak gila Lalu di bagian bawahnya terdapat komposisi, ingredients, dan peringatan alergen Bagi kalian yang alergi tepung terigu, gluten, hidrolisat protein abati, sayuran kering Lebih baik kalian tidak mengonsumsinya Karena akan menimbulkan gejala pada tubuh kalian Dan di sebelah kanan ada paduan cara memasak atau cooking direction Dan di bawahnya pun ada layanan pelanggan customer service Yang jika kalian menemukan kesalahan dalam bungkus Kalian bisa menghubungi customer service tersebut Dan yang menurut saya paling unik adalah barcode di bawahnya Yaitu barcode yang digambarkan seperti mie yang sedang disumpit Oke, kalau gitu tanpa basa-basi Langsung aja kita masak mie-nya Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang makanannya sudah jadi dan ada di depan gue Dan di kiri gue sekarang ada yang Gekikara ramen yang rebus Dan yang di kanan gue ada Gekikara ramen yang goreng Pertama-tama mari kita coba yang ramen dulu nih Dari tekstur mie-nya Yang goreng lebih besar ya Dan juga bumbunya lebih strong daripada yang kuah Daripada basa-basi kita coba dulu aja Kalau menurut gue sih ya Ini rasa manisnya pas Dan pedasnya juga kalau di bagian awal sih gak terlalu pedas ya Masih sedikit-sedikit gitu Coba kita selesai lagi Ya rasa gurihnya juga pas ini Daripada kenyang kita coba yang ini dulu deh Hal yang paling penting dari mie rebus adalah kuahnya Kita coba kuahnya dulu Ini kuahnya bukan kayak kuah mie insan biasa sih ya Ini Kalau mie insan biasa kan kuahnya kayak gurih doang dari MSG-nya Tapi kalau ini gak terlalu micin doang dan pas lah Dan untuk nilainya Kalau yang goreng ini yang rasa ayam pedas 3 sih ya biasa aja Dan nilai yang rebusnya 4 sih ya Sebenarnya enak tapi gak sampai sempurna gitu Ya pokoknya itu aja ya dari gue Walaupun reviewnya terlalu gak jelas ini Cuma karena ini video pertama nge-review makanan Jadi mohon diwajarin Gue Zakyawuladi Terima kasih sudah menyaksikan